Intro Hai, balik lagi di diehardtadidasfans.id Di program sneakers culture Gue Yoga dari Travel.id Dan hari ini gue kedatangan The one and only temen gue Lord Riza Hai, nama gue Riza Satyagraha Saya dari Order 66 Indonesia Kali pertama nama film Star Wars itu sekitar tahun 80an ya 81 atau 82 gitu gak masalah Filmnya kan dia tahun 77 ya keluarnya Nontonnya di video beta Next pada saat itu Jadi masih Video beta Itu kebetulan ada temen bawa dari luar negeri Kemudian ngajak nonton bareng Akhirnya pertama kali itu nonton Star Wars Dan langsung Wah lah, langsung suka Pertama kali nontonnya itu film Empire Strikes Backs Star Wars itu tahun 82 atau 83 gitu kalau gak salah Setelah nonton di beta kemudian muncul VHS itu 80an akhir ya Kita nonton lagi kemudian Muncul lagi LaserDisc LaserDisc Kita langsung nonton juga Di LaserDisc Karena gambarnya juga makin Makin bagus dan Secara audiovisual juga Makin oke Jadi lebih puas disitu Kalo gue sih Kalo gue sih Mungkin karakter favorit gue Di Star Wars adalah mungkin Han Solo ya Kalo gue sih ngeliatnya Bukan karena dia baik Tapi gue ngeliat karena dia lebih Lebih manusia Lebih humanis gitu loh Jadi Dia juga gak nutup Gak nutup Ya dia Dia bounty hunter masih ya Dia bounty hunter Dia smuggler Orientasinya duit gitu loh Walaupun ujung-ujungnya juga pasti kebaikan Iya Cuma gue kan gitu Dia lebih Lebih ngangkat sisi humanismo Manusia gitu kan Yang pasti Ada nilai Nilai Komersialnya gitu kan Walaupun Gak Gak selalu Hitam dan putih gitu kan Gak selalu good side Ataupun Bad side Walaupun itu sih mas Menurut gue Oke kalo gue sih sebenernya Memang agak susah ya Karena banyak banget tuh sebenernya karakter yang memang favorit juga ya Terutama karena karakter yang pasti umum Favorit kan pasti kan Ada Darth Vader Kemudian Ada Stormtrooper Ada Boba kayak gitu kan Itu Cuman kalo saya pribadi Mungkin awalnya tadinya memang lebih fokus ke Darth Vader Cuman setelah keluar episode 1 Saya Secara visual aja ya Secara visual saya suka dengan Darth Maul Darth Maul Karena artistiknya dapat Dan itu salah satu karakter yang memang jadi Top suksesnya episode 1 pada saat Star Wars comeback Iya Kalo gak ada dia kayaknya agak-agak Iya Kalo kan Andre itu kan mas ya Belum bener-bener itu Tapi itu karakternya ikonik banget Iya Dan itu menurut gue Secara visual artnya bagus banget Cuman di satu episode mas Atau Satu episode doang episode Kan dia mati Tapi kan di TV seriesnya nih Sorry sorry Di mana saya lupa Itu keluar lagi kan Secara hologram Tapi Untuk sisi Itu sisi jahatnya Sisi baiknya Saya justru suka dengan 2 droids ini Si Trivio sama Akuditu Ya Karena sebenernya Dari awal Star Wars Sampai sekarang Itu dia bener-bener 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 Ada banyaknya mengenai si Trivio sama R2D2 Ya bener sih Itu sih Anchor nya disitu Bener-bener Ya Kebetulan Salah satu Bisa dibilang ya Adidas Salah satu passion gue Ketemu dengan Star Wars Salah satu passion gue juga Gitu kan Jadi Begitu gue tau 2009 itu Rilis Ada collapse Antara Adidas Sama Sama Star Wars Ya Menurut gue sih itu udah Udah The best of both worlds Ya Gitu loh Jadi Dua-duanya yang kebetulan emang gue suka Jadi satu gitu Walaupun emang sebelumnya Di tahun 2000 itu pernah ada Nike juga tuh mas Jadi itu pernah ada Nike juga Unofficial sih sebenernya Jadi dia cuma Kayaknya sih lagi picing Nike lagi picing sama si Lucas Terus Mancing-mancing nih Gitu loh Bikin Nike Dunk Stormtrooper Terus bikin Nike Dunk Darth Vader Terus ada Jedi Ada tahun-tahun Gitu kan Tapi Nggak tau gimana Endingnya picing itu malah jatuh ke Adidas 2009 gitu Jadi Begitu gue tau disitu Ya udah Gue mulai 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 koleksi sih Kebetulan juga Ada beberapa yang masuk di Indo Gitu kan Jadi Ya Lebih Lebih mudah aja sih Kebetulan nggak semua orang juga kan Suka Suka Star Wars gitu ya Jadi Jadi Sayangin gue lebih sedikit sih Mas Terwaktu itu Oke Mungkin koleksinya Untuk Star Wars Memang kebanyakan sih Lebih ke arah Asian Figur ya Karena kan saya senangnya Memang melihat Secara bentuk 3 dimensi Setelah dapat 2 dimensi dari movie Kemudian pengennya Kan koleksi 3 dimensi Kita bisa pegang Kita bisa artikulit Mainin lah Kita display kita panjang Selain itu Memang juga koleksi Beberapa merchandise Merchandisenya mungkin Kayak apparel Sepatuh beberapa Tapi nggak banyak Seperti Mas Yoga mungkin Yang udah Exportnya Sepatuh Star Wars Kemudian juga ada beberapa Misalnya Saya koleksi Kayak Xbox-nya Xbox-nya kan ada Elite Edition untuk Star Wars ya Seperti keluar dulu Dimana Itu Bener-bener Cuma sekali keluar Cuma di Jepang Kebetulan saya pas lagi kesana Dapet Alhamdulillah Terus saya koleksi Ada beberapa merchandise Mungkin seperti Kayak ada Funko-nya Kemudian juga ada Apa Beberapa Lagi lah Yang memang saya koleksi Jumayan lah Lego juga termasuk Hot Toys jangan lupa Mas Hot Toys Hot Toys Tapi nggak semua Saya memang lebih ke arah Senengnya Lebih ke arah ke villain-nya ya Jadi lebih koleksi ke Darth Vader Stormtrooper Kemudian All of the bounty hunters-nya Kayak gitu Seperti itu sih Kebetulan Adidas Dan Star Wars itu Collapse nggak cuma sepatu Gitu loh Jadi Gue juga sempet Aparel Juga Jacket Tees Gitu loh Jadi lebih ke situ Kalau selain itu Kebetulan passion gue Di Sepatu Tadi selain Adidas Ada Clark Dia juga sempet Collapse Terus Ya Nike Gue juga penasaran Tahun-tahun Kebetulan sama Jedi Lumayan materialnya cukup menarik Gitu kan Terus Balik lagi sih Kalau action figure Mungkin Lord Riza ini Gue nggak ada Nggak ada Sepersekian persennya Kalau untuk Action figure Apa ya Perintilan-perintilan sih Beberapa sih Beberapa Gitu Tapi nggak Mostly gue memang lebih Lebih di Lebih di Adidas Star Wars-nya sih Fokusnya memang Sampai yang baru Baru rilis yang 2021 2020-2021 ini juga Coba ngikutin Karena Begitu dilihat kan Memang Bicara Collectible items Zaman Lukas sama Zaman Disney kan itu 180 derajat Menurut gue Gitu kan Dan itu ternyata Sampai ke Produk sepatunya pun Bener-bener beda Mas Itu sih Jadi Penasaran aja sih Zaman Lukas kayak gimana Zaman Disney kayak gimana Gitu kan Coba dibandingin Memang ternyata dari Dari creativity Sama dari quality Itu juga Juga beda banget Mas Bener Mungkin sih Dulu sempet Sekitar 5 tahun lalu Saya punya koleksi Satu life size-nya C3PO sama R2D2 Itu sempet saya pajang Di toko kan Saya juga punya toko Asian figure Sempet saya pajang Sebagai koleksi pribadi Cuman akhirnya Sudah saya lepas Karena udah nggak ada tempat Tempat lagi lah Yang bisa jalan ya? Bukan Bukan Oh bukan ya? Artu di dunia memang Dia elektronik bisa nyala Bisa keluar suara Tapi nggak bisa jalan sih Itu ada sepasang Kemudian kebetulan ada Temen dari Apa Dari Inggris Dia orang India Tapi orang Inggris Dia tertarik banget Akhirnya Sampai maksa-masa buat Yaudah Ya Gila Karena dia Star Wars Dari Headstand juga Dan dia Ya udah lah Kita serahkan ke kolektor yang mungkin juga lebih ini Silahkan Terus Kalau sekarang sih mungkin Yang paling oke Menurut saya Yang paling keep itu Millennium Falcon Yang Legacy Legacy, jelas Itu yang mungkin besarnya Lebih besar dari ini Ya Lebih besar Dan dia Secara scale juga sesuai dengan scale 3.4 inch figurnya Full elektronik Sama ada Light LED Sama ada suaranya Dan itu menurut saya The best lah untuk Millennium Falcon Sebenarnya kalau untuk Yang paling didapetnya susah sih Kalau menurut saya Pada saat Mungkin harganya mungkin nggak mahal Tapi susah dapetnya Bukan susah dapetnya Susah bawa nya sebenarnya Saya pernah waktu itu Sempet ke US Beberapa tahun lalu Kemudian Hunting Ada Standy Standy itu kayak Clockboard Cutout Lifesize nya Darth Fiber Sama Boba Fett Dan itu nggak bisa masuk Baggage Ya kan Karena volume nya Akhirnya Saya usahakan Hand Carry Hand Carry Saya titip Bawa sampai ke Pesawat Saya titip Ke pramunggarinya Tolong dititip Akhirnya bisa 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 Karena Akhirnya bisa Gitu Gak perlu masuk ke Baggage Itu Lumayan terjuangannya Karena saya beli juga Di satu toko Yang lumayan di Suburb nya Di New York Kalau nggak salah Kemudian saya bawa juga Hand Carry itu Naik Subway Orang mikir Ini ngapain Dua buah Card Trader Orang mungkin mikir Terlalu fix banget Maksudnya itu Satu hal yang menurut saya Emang gue cari Ya gue dapet Itu mungkin yang Menurut saya paling Paling epic lah Buat dapet Kalau gue Coleksi Mungkin yang paling Memorable Ya mungkin Lebih ke Sepatu Baby Star Wars Crips Ya itu Ukuran 17 16 17 Jadi Itu awal mula Mas bisa dibilang Jadi Temen gue Gak tau dapet Dari mana Tiba-tiba ngasih 2009 Gitu kan Dari situ gue liat Oh Ya itu gue tahunya Ya disitu tuh Awal mulanya 2008-2009 Ternyata ada Ada Bakal ada kolaborasinya Nah gitu Jadi Bisa dibilang Sepatu itu sih awal mulanya gue ngoleksi Gitu kan Kebetulan waktu itu Baru nikah juga Gitu kan Terus Langsung 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 dari itu udah mulai-mulai terus deh Keracunan sampe sekarang deh Ya kalau untuk keluarga sih Kebetulan saya kan Koleksi Star Wars Mungkin dulunya sih sempet koleksi Memang otomatis kecil ya Itu silah-hilangan lah Seperti biasa Kemudian mulai koleksi lagi Pada saat memang saya sempet kuliah Di OSI waktu itu Tahun 2000 Kebetulan udah married Baru setahun married Dan bawa istri kesana Ketemu Istri-istri masuk ke toko hobby shop Kemudian namun figure yang dulu pernah saya punya Akhirnya saya beli ais Tengah beli satu Akhirnya matiin lagi beli dua Akhirnya terus-terusan belum ngak malum Nah kalau ada kelacunan kan Akhirnya koleksi lagi Lama-lama istri juga bingung Pas di departemen Kok ini makin banyak ya tiap hari gitu Kok kamu gak bilang beli ini segala macem kan Saya bilang ya udahlah lah Pelan-pelan nih saya koleksi Tapi seenggaknya tidak mengganggu dapur inilah Misalnya kan keuangan dapur budget lah Saya sambil nabung gitu Kemudian akhirnya makin banyak Saya juga kepikiran buat Gimana caranya buat dapetin Mainan dengan kondisi Saya gak perlu terlalu keluar budget banyak Saya ngikut tuh sebagai peserta Di Toy Star di Osio di Melbourne Untuk empat kali saya ngikut Saya jual barang-barang yang menurut saya Sudah saya gak perlu kayaknya ini saya jual Saya punya profit Saya beli lagi mainan Gitu Jadi akhirnya Akhirnya diputurin Akhirnya dari situ lama-lama Akhirnya kita pulang Saya bawa semua barangnya ke Jakarta Pada saat sudah selesai sekolah Kemudian saya buka toko kecil-kecilan Disitu jadinya saya punya kondisi Saya tetap koleksi Tapi saya punya toko Buka toko kecil-kecilan Dimana pada saat saya Mungkin order 10 barang Mungkin 2 barang bisa punya saya Tanpa saya bisa keluarin duit Gitu istilahnya Seperti itu Jadi pelan-pelan akhirnya Istri juga ngerti Dan yaudah Kalau memang itu sebagai salah satu mata pencarian Why not gitu kan Jadi itu sebagai salah satu income lah Buat keluarga Akhirnya yaudah Berlanjut sampai sekarang Ya Seperti itu Tanggepan keluarga sih Enggak 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 terlalu Gimana sih Maksudnya gue juga Balik lagi sama kayak Mas Riza juga Yang penting Utamanya juga gak keganggu Gitu kan Dan balik lagi sih memang Mungkin Buat Buat kita-kita tuh ada 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 2 prinsip ya Mas ya Gitu kan Lebih baik Minta maaf Daripada minta izin Lebih baik Nyesel beli Daripada nyesel gak beli Gitu Jadi yaudah Gitu kan Makanya bener ya Mas Riza juga Beli Terus udah Di resell lagi Gitu kan Ya kebetulan Dari gue juga Kebetulan Kalau untuk resell Mungkin gak Semuanya Minat gitu kan Mas bicara-bicara Adidas Star Wars Jadi Ya gue sih coba Apa namanya Coba Ngoleksi juga Mungkin hanya fokus di Adidas Star Wars Gak Gak melenceng ke action figure Hot Toast Dan lain-lain Gitu Jadi gue sebisa mungkin Ya penjurusannya Gitu kan Gitu kan Jadi gak Gak kemana-mana sih Kalau gue sih lebih ke situ aja sih Jadi Keluarga pun juga gak terlalu Gak terlalu ribet lah Gitu sih Dan mungkin tambahan sih Kita juga kasih sedikit Knowledgement ke mereka Bahwa ini kan sebenarnya Barang collector items Yang kita koleksi ini Jadi itu ada nilai Investasinya Perasaan mungkin 2 tahun 5 tahun 10 tahun ke depan Barang yang mungkin sekarang ini Harganya cuma seberapa Bisa naik mungkin 5-10 kali lipat Jadi Kita pun juga Istilahnya kayak tabungan Dan ini sebenarnya kalau marketnya Pas Paling gampang banget dijual Sebetulnya Ke collector yang memang sudah Siap nampung gitu Istilahnya Dan gue juga bilang Ini legacy gue Buat anak gue Gitu loh Jadi Nah kebetulan begitu Begitu sekarang Di acquire sama Disney kan Anak nih dapat Akses untuk Star Wars Kan lebih mudah ya Gitu kan Jadi Ya kita datang ke 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 Supermarket lah Ibaratnya Gitu loh Ke confidence store Disitu udah sangat dapet Oh Star Wars Bisa dapet Apa coin Jadi Buat mereka Buat entry levelnya Mereka pun juga Udah ada Udah Udah di fasilitasi Udah di fasilitasi Udah di fasilitasi Kalaupun nanti Levelnya sampai ke Yang Holy Grailnya Gitu kan High Endnya Menurut gue sih juga Mungkin suatu saat nanti Anak-anak juga bakal bisa cerita Ke temen-temennya Gitu loh Gue punya loh Gitu kan Jadi ya itu sih Kalau menyangkut koleksi Sama keluarga sih larinya Kalau saya tadi Saya kondisikan itu Millennium Falcon Seri Legacy Yang besarnya lebih-lebih besar dari ini Mungkin sekitar lebih besar Sekitar scale-nya Tapi scale-nya Dia sama Sama scale-nya memang untuk Figure 334 inch Jadi kita buat bikin dioramanya bagus Dan dia full elektronik Ada Lapu Dan ada suaranya Itu menurut saya sudah paling the best ya Buat Vehicle Itu Every fine boy's dream tuh mas Iya Bener-bener sih Gitu kan Kalau gue Kalau Holy Grail gue Mungkin Ada satu sepatu Micropacer ya Bisa dibilang gitu kan Micropacer Disitu Ya mungkin salah satu Holy Grailnya juga Salah satu Salah satu sepatu Micropacer Menurut gue Itu merangkum semua film Film gitu mas Jadi famous scene Sebutannya kan Disitu ada beberapa scene Adegan-adegannya film Yang di Millennium Falcon Yang di Apa ya Hoth Endor Kalau nggak salah Tetelun Ya jadi Menurut gue sih itu Merangkum film Star Wars Dalam satu sepatu sih Walaupun emang Kurang cocok sih kalau dipakai Menurut gue sih Cuma untuk dilihat sih seru Itu seru Sayang dilihat kalau dipakai ya Iya Itu sih Menurut gue Kalau untuk nama anak Sebenernya sih nggak ada Karena kebetulan memang Saya lebih kondisikan ke istri saya Buat ngasih nama anak saya dulu Siapa maunya Baru nanti saya nambahin gitu istilahnya Malah kebanyakan Namanya lebih karah Kayak anak saya yang pertama Namanya Mufasa Namanya dari Simba Bapanya Simba Gitu Karena namanya unik kan Oke Terus yang satu lagi Karena saya dulu sempat suka Bola Real Madrid Saya kasih nama Kedira Gitu Sampai terakhir sih udah Saya kebanyakan punya 5 anaknya Kemudian yang beberapa terakhir Saya pakai nama Mungkin saya pakai nama Muslim sih Jadi mungkin kalau buat nama Nama anak Nggak terlalu Nggak terlalu saya kasih nama Kedira-kedira Star Wars Mungkin Yang kedua Yang kedua Itu sempat terinfluence Gitu Kebetulan Cewek Gitu kan Jadi Ya kebetulan Salah satu figure 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 Leah Itu juga menurut gue Ya mungkin Kalau ngelihat yang Trilogy itu kan Figure Leah itu Sesuatu yang buat anak-anak Seumuran kita pada saat itu Jadi Menurut gue itu Cukup Cukup menarik Jadi Ya Leah sedikit Mempengaruhi Penamaan anak gue juga sih Gitu kan Oke Kalau anak saya mungkin Yang paling ikut pertama kali Emang yang pertama ya Dia sekarang udah kuliah Dia memang Koleksi Star Wars juga Cuman mungkin Masih versinya masih yang Segmented lah Gitu Tapi akhirnya mungkin karena Berkembangan zaman Dan dia juga masuk Millenial Lebih ke arah masuk Transformers Akhirnya lebih ke Transformers Gitu Nah kalau buat Dimainin sebenarnya sih Kayak anak saya yang perempuan Mungkin saya kasih Ada boneka yang mungkin Temanya Star Wars Gitu Tapi buat dimainin aja Jadi Saya juga ngasih edukasi bahwa Ya ini buat dimainin bisa dimainin Kalau yang buat Collectible item bisa dimainin Gitu Ini mainan papa Ini jangan dimainin Gitu Ini mainan saya Gak apa-apa dimainin Gitu istilahnya Ya jadi Kalau gue sempet ini mas Dulu buat anak tuh ada Buku Buku Bedtime Story Oh iya iya Ya itu jadi ada Bedtime Stories Tuh yang tentang Luke Ya tentang Luke Tentang Luke sama Lea Jadi Dulu sih sempet Masih-masih kecil Gue juga iseng Baca-bacain itu juga Gitu kan Terus makin kesini Ya gue lihat ya itu Kita ke Alphamart lah Paling sampelnya lah Gitu loh Disana udah banyak banget Yang bisa kita beliin Gitu kan Hmm Jadi bener sih Pemanasan buat mereka tuh Mainan disini Yang ini jangan Gitu kan Ya bener-bener Jadi sekarang sih Ya akses untuk Star Wars Menurut gue sih Udah lebih mudah Udah lebih mudah Untuk anak-anak Ya next generationnya Gitu loh Ya itu sih Pasti sih pengaruh ada ya Karena memang Mungkin dari sisi Mungkin dadan lah Lifestyle lah Lifestyle lah Misalnya Apa namanya Kita pakai Mungkin sneakers kan masuk sebagai Kita pengen pakai Star Wars Misalnya something berbosor Misalnya saya jump juga nih Star Wars juga Terus kemudian mungkin Kalau misalnya Misalnya Mungkin lebih ke arah Bukan Bukan melihat secara falsafat Falsafat sih mungkin Bagus-bagus juga Kalau untuk film trilogi yang sebelumnya Banyak yang bisa diambil lah Yang mungkin Secara Secara Epiknya itu Udah umum lah sebenarnya Falsafatnya Kebaiknya seperti apa Yang dari Yang dari jahat Eh dari baik ke jahat Kemudian kebaik lagi Itu juga bisa kita Sambil kita nonton ke Anak-anak kita juga bisa Kita terangin kan Bahwa ini seperti ini Ini Gitu Jadi ada hal-hal seperti juga Kemudian juga Ada hal-hal yang dimana Kita juga bisa ngelihat bahwa Apa namanya Kalau masuk ke koleksi misalnya Star Wars Kita lah juga Diedukasi buat Gimana kita belajar buat Memperlukan 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 Mereka dengan 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 Sewajarnya Dan jangan dirusakin Karena itu ada milinya juga Dan juga ada Seninnya Banyak sih sebenarnya Ya mungkin Kedipun sehari-hari Ya bisa dibilang Suka nggak sengaja Kebawah lah Ya iya Bener sih Terutama sih Terutama soal Style ya mas ya Ya bener Karena emang Ya di Star Wars juga masuk ke fashion Gitu loh Jadi minimal dari sepatu Kaos itu pasti 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 pernah pakai Ya Jadi kebetulan juga Salah satu Selain adidas juga Kebetulan gue juga ngeleksi Ini mas Thrifting mas Oke Jadi ada beberapa kaos-kaos thrifting Yang memang dari Ya tahun 77-78 Gitu kan Jadi memang kebetulan Kaos bekas lah Ibaratnya Gitu loh Kaos bekas itu juga Kebetulan itu juga Beberapa koleksi juga Gitu kan Ya pasti pernah dipakai Gitu kan Dulu masih Size-nya masih M Iya Sampai sekarang Udah XL Gitu kan Tapi masih Itu sih salah satu Yang juga Mempengaruhi Mempengaruhi bisa dibiang sih Ya itu Ya baju-baju itu lah Mungkin orang ngeliatnya Baju bekas gitu Gitu kan Cuma ya buat Buat kita asal nyaman Gitu kan Buat nyaman Kita tahu apa yang kita pakai Yaudah Itu gak ada masalah sih Menurut gue sih itu Buat kalangan thrifter sebenarnya itu Tambahan Itu investasi juga tuh Iya Karena kita lihat kalau auksion aja Sebisa sampai satu kaos yang sudah pernah dipakai Tapi gambarnya mungkin ikonik ya Ya Mungkin gambarnya Yang tahun lama gitu Yang bajunya udah jadul Merknya ada belakangnya Itu bisa direlang 35 juta 50 juta kan Bener Itu sebenarnya kita mungkin Banyak juga yang gak tahu Iya Jadi udah deh kasih aja Itu udah nilainya gitu Sayang Bener Bener Star Wars nya ini Kalau untuk koleksi mungkin Paling topnya sih pada tahun Mungkin sekitar 5 tahun lalu itu Sekitar seribuan sih ada Pastinya seribuan sih ada Karena saya juga punya Ada sepet buka cafe yang memang Isinya ada beberapa memorabilia Yang kita pajang disitu Kebetulan koleksi saya pribadi Cuma mungkin Seru dengan waktu Kita kan juga harus menyeleksi nih Kebutuhan juga ada Untuk anak-anak Sumbernya saya juga punya Apa Keterbatasan tempat lah Buat nyimpen kan Akhirnya Beberapa koleksi Beberapa yang memang sudah Bener-bener kita seleksi Kita jual gitu Jadi bener-bener yang kita keep ya Bener-bener yang holy grail Sebenarnya aja lah Gitu Iya iya Gue inget sih Makanya itu dulu Eh itu Bridge Cafe Sengaja Ngajak keluarga Makan kesitu Padahal ada agenda terselubung gitu loh Itu Itu hewan gitu kan Itu hewan buat gue Jadi keluarga pada makan Yaudah gue keliling lah Atau dua lah Atau tiga gitu Udah keliling Makan lah makan apa gitu Asal aja gitu kan Kalau koleksi gue sih juga mungkin Ya Gue coba bener sih Membatasi Membatasi passion Ke sepatu aja gitu loh Jadi Bicara sepatu Kalau yang Trilogy yang OG Masih lukas Itu bisa dibilang sekitar 40-50an pairs lah 40-50an pairs gitu kan Tapi kalau diikutin Sampai ke Disney Sampai sekarang sih Mahal Studio gue bilang Ini bakal Bakal Never ending sih Gitu kan Jadi gue pikir Udah deh gue cuma asal buat tau aja Perbedaannya gimana Tapi tetap Fokus di Yang Yang dulu aja sih Paling itu aja sih Oke Mungkin kalau dari sisi komunitas yang memang secara generalnya Di Indonesia Kita ngebentuk Namanya Order 66 SEED S-I-T-H Star Wars Indonesian Trooper Home Base Itu kita bentuk Ada sekitar 13 foundernya Bentuk tahun 2006 Waktu itu di Jakarta Kemudian Kemudian Sekarang Anggotanya untuk followers di social media itu udah hampir belasan ribu Kemudian untuk member yang terregistrasi itu sudah sampai 1.500 orang Itu gak cuma di Indonesia Jadi sudah masuk juga ke Malaysia Singapura Thailand Itu anggotanya dari situ Dan Kita juga sudah berafiliasi sama order 66 internasional Jadi lucunya Dulu order 66 Indonesia itu kita pertama kali bikin namanya order 66 Gitu kita bikin Kemudian Dari beberapa negara Mereka minta izin Pertama dari Mexico minta izin Buat pakai nama order 66 Boleh gak ke kita Yaudah silahkan pakai aja gitu Akhirnya dari Meksiko pakai order 66 Kemudian ada juga dari Peru Kemudian Chile Ada dari Inggris Kemudian Perancis Akhirnya kita sepakat buat Bikin komunitas secara internasional Namanya order 66 internasional Itu Sudah ada sekitar 12 negara yang ikut disitu Jadi Alhamdulillah sih Celaturahminya makin Internasional-internasional lah Nah disini memang Kegiatannya sih mungkin Disering gathering ya Dulu kita Sering gathering terutama Di event-event besar Seperti Jakarta Toys Fair Kemudian Dari kita pun Juga sering bikin Star Wars Day Atau Star Wars Week Dulu juga Mas Yoga Juga pernah Pernah ikut serta Untuk display beberapa koleksi Dari Komersi Snickers nya ya Terutama untuk yang Bergenre Star Wars disitu Itu sudah Sudah sekitar 6 kali kita bikin Ada yang official Ada juga yang non official By community Dan Mewadahi semua penggemar Star Wars Baik yang sudah suka Punya koleksi Enggak punya koleksi Yang penting dia mau suka Star Wars Gitu aja sih Ya iya iya Kalo 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 dari Kalo dari Kalo dari Snickers sih Ya balik lagi Adidas Indonesia Juga kita Di Adidas di Indonesia Itu juga kita ada Trefoil tuh Mas Ada Trefoil Membernya gue lupa Ada berapa Ada di Facebook Instagram juga Gitu kan Dan kita ada beberapa regional Dan kita ada beberapa regional Di nasionalnya Ada beberapa regional Kurang lebih sih sama sih Mas Untuk aktivitasnya juga Pasti kan Gatering gitu kan Nah kebetulan kalo di Trefoil ini Kita ada dua Sekitar 17-20 orang Kolektor Mas Bisa dibilang Dengan penjurusannya masing-masing Gitu kan Gue salah satunya Di Star Wars Ada juga Yang koleksi Apa Micropacer Ya Ikiti ZX Vintage Gitu kan Jadi temen-temen kolektor ini Kebetulan juga Salah satu Yang memotori Trefoil lah Untuk Untuk terus Apa ya Untuk terus Ya semangat Gitu kan Jadi gak cuma Gak cuma ngeliat Rilisan yang bakal Nanti apa Gitu Tapi kita juga punya Roots Rootsnya Adidas Dari tahun Tahun lamanya pun Juga kita Kita jagain gitu loh Mas Asik tuh Oke Kita untuk kegiatan Order 66 Indonesia Itu memang Selain gathering Kita juga sering gathering Juga sering Kita gathering pun gak cuma gathering Untuk Untuk ketemu Dan membahas mengenai Update Star Wars terbaru Atau apapun-apapun itu Tapi juga Kita juga ada Divisi Cosplay Cosplay mereka bisa Pake kostum Untuk berubah Star Wars Kemudian ada photoshootnya Mudah-mudian kita bikin Fotografi untuk cosplaynya Juga kita bikin Serial mungkin lah Dan kita juga Setiap event Juga suka ada performance Untuk cosplaynya Gitu Dan juga kita pernah beberapa kali Ngadain untuk berarti sosial Sama ceriti Terutama ke Pernah yayasan Bintaro 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 ya Masalah kita sempat main bola Sama beberapa anak yatimnya Kemudian Bagai cosplay Lumayan viral juga Kemudian Seri juga diundang Misalnya ada artis Atau siapa yang mungkin Atau bikin acara untuk married Atau apa Kita diundang Mereka pengen tema Star Wars Biasanya kita diundang Buat cosplay juga Kemudian Untuk gimana taruh Pernak-pernik Star Warsnya Dan juga Kita juga Selalu menjadi Silaturahmi dengan Terutama di Apa Komunitas Star Wars Malaysia Fanboys Malaysia Itu yang kita paling deket lah Sama mereka Jadi Ya seru juga Gue hari ini Ngobrol Bisa ngobrol sama Lord Eliza Jadi di Dayahartaadidasfans.id Programnya Snickers Culture Yang gue yakin Nanti pasti Kedepannya juga bakal ada Beberapa program lain Yang Yang Gue yakin pasti Lebih gokil Lebih Roots Lebih culture Jadi Ya stay tune deh Di Dayahartaadidasfans.id Thank you Thank you May the force be with you Blick 점 Who Terima kasih.